Pemirsa diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya, Kepala Madrasa Alia Swasta Darussalam Parit Itur, kecamatan seberang kota hingga saat ini tak kunjung memenuhi panggilan tim unit PPA Polres Tanja Barat. Jika tidak ada etikat baik untuk memenuhi panggilan, maka akan diterbitkan sebagai daftar pencairan orang atau DPO. Dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi Madrasa Alia Darussalam Parit Itur, kecamatan seberang kota, hingga saat ini terus bergulir dan masih dalam pendalaman penyidik, sebab sejumlah korban dan saksi telah diperiksa oleh penyidik guna melengkapi tahapan penyidikan. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanja Barat AKWP Agung Basuki menjelaskan, hingga saat ini masih terkendala dari proses penyidikan atau pendalaman. Karena yang bersangkutan atau sebagai terduga pelaku pelecehan seksual tak kunjung memenuhi panggilan pihak penyidik, sehingga saat ini tim unit PPA masih tetap menunggu etikat baik dari kepala Madrasa Alia tersebut, hingga memenuhi panggilan pihak penyidik. Dari informasi terakhir, terduga pelaku telah pergi dari desa, namun pihak penyidik tetap berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Dan jika tetap mangkir, maka akan dianggap sebagai DPO dan akan segera dilakukan penangkapan. Peranganan penyidikan dugaan pelajaran seksual yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah Madrasa di desa seberang kota. Jadi sampai saat ini yang bisa kita laksanakan yaitu seksi saksi dan juga korban. Dari perkembangan yang kita dapatkan, kita telah periksa tujuh orang di perubahan, kemudian lima wali dari perubahan, kemudian sekdes, kemudian juga guru, beranggap periksaan kebaraan kepala desa, juga menangamankan barang bukti dan mengirimkan dua kali surat panggilan kepada terlapor. Setelah kita lakukan pemanggilan dua kali, terlapor belum bisa datang dan tidak menghadiri, dan kita berapat informasi bahwa terlapor sudah meninggalkan tempat. Jadi kita sudah terbitkan surat kita membawa, dan juga kita akan lengkapi surat keterangan dari kepala desa setempat. Apabila terlapor tidak berada ke tempat, akan kita terbitkan DPO untuk kita lakukan penangkapan. Kasus sudah naik pendidikan Pak ya? Kasus saat ini masih dalam pendidikan, kita menunggu keterangan dari tersangka, setelah kita melakukan keterangan tersangka atau terlapor, kita akan gelarkan untuk di proses sedikit lanjut. Sementara Kasih Pendidikan Madrasah Kemenang Tanja Barat, Rusli mengatakan, terkait kasus tersebut, ia pun juga telah dipanggil pihak penyidik tim unit PPA Polres Tanja Barat untuk dimintai keterangan. Namun hanya seputar fungsi dan tugas di bidang yang ia pimpin. Terkait prosedur Madrasah Alia Swasta di Kemenang Tanja Barat, selain itu, pasca kejadian tersebut, pihak Yayasan juga telah mengambil langkah cepat dengan mengganti Kepala Madrasah Alia Darussalam. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar. Benar sekali, kami dari pihak Kemenang juga mendapat panggilan dari Polres, tepatnya pada tanggal 3 Mai yang lalu, dipanggil sebagai saksi. Nah, penyidik mempertanyakan tentang ranah Kemenang pada Madrasah Swasta, khususnya kepada Adaman Alia Darussalam, di seberang kota yang ada kejadian, dan juga anpece visual. Nah, di situ kami jelaskan sesuai dengan aturan bahwa penerbitan izin operasional itu memang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tetapi dengan perseratan-perseratan di antaranya adalah SK Kemenkung HAM. Nah, itu dasar untuk pembuatan izin operasional serta asal-asal yang lain. Nah, seterusnya juga kami jelaskan bahwa penunjukan Kepala Madrasah itu, itu murni dari Yayasan dan di-SK-kan oleh Yayasan. Nah, tidak ada intervensi langsung maupun tidak langsung dari Kementerian Agama untuk penunjukan Kepala tersebut. Itu yang ditanyakan oleh penyidik kepada kami. Kemudian, dari Yayasan, Yayasan sendiri itu mengambil langkah-langkah yang cepat, dan itu saya rasa cukup tepat sekali, bahwa dari Yayasan sudah melakukan pergantian kepala. Pergantian kepala, karena ini kan mau perseujian dan segala macam, sehingga kepala itu harus cepat diganti. Terima kasih telah menonton!